Hari ini, kita akan menjelaskan ke arah Iphone Vibration Intensity. Kita akan menunjukkan bagaimana membuat Vibration custom untuk konteks spesifik atau notifikasi. Membunyai Anda untuk pengalaman yang lebih personalis. Jadi, mari kita masuk. Pertama, mari kita berbicara tentang membuat Vibration custom. Vibration custom bisa diberikan ke konteks spesifik atau digunakan sebagai alert custom untuk notifikasi. Untuk membuat Vibration custom, Anda dapat mengikuti langkah ini. Buka aplikasi aplikasi di Iphone Anda. Kemudian, Anda dapat mencari ke bawah dan mencari sound & haptic. Ketap di sini. Kemudian, Anda dapat memilih tipe notifikasi yang Anda ingin mengikuti. Seperti ringtone ketika kontak memberi Anda call. Atau text tone ketika kontak memberi Anda mesej. Contohnya, saya akan mencari ringtone ketika kontak memberi Anda call. Dari sini, Anda dapat memilih ringtone yang Iphone sudah memberikan kepada Anda. Dan kemudian, untuk mempunyai Vibration, Anda dapat mencari Vibration. Sekarang, dari sini, Anda juga dapat memilih Vibration yang Iphone sudah memberikan kepada Anda. Atau jika Anda ingin membuat Vibration baru, Anda dapat mencari seksion custom. Anda dapat mencari untuk membuat Vibration baru di sini. Dari sini, Anda dapat mencari untuk membuat Vibration dengan mencari dan mencari atau mengembang ke skrin. Setelah Anda sudah selesai, Anda dapat mencari stop. Dan jika Anda ingin mencari preview, Anda dapat mencari play. Setelah Anda mencari preview dan mencari oke dengan ini, Anda dapat mencari save. Kemudian Anda bisa memberikan nama untuk Vibration baru Anda. Misalnya, saya akan memberikan nama TASS. Oke, kemudian saya klik save. Sekarang, kita akan mencari step number 2. Mencari Vibration untuk kontak. Untuk menyesuaikan vibrasi kustom ke kontak spesifik, Anda bisa ikuti langkah ini. Anda bisa buka aplikasi kontak atau aplikasi telefon di iPhone Anda. Dan Anda bisa pilih kontak yang Anda ingin kustomisasi. Contohnya, saya akan pilih teman-teman Michael di sini. Kemudian, Anda bisa tap on edit di bawah kanan. Anda bisa mencoba ke bawah dan pilih ringtone atau text tone. Ringtone jika Michael memberi Anda panggilan. Dan text tone jika Michael memberi Anda mesej. Itu tergantung kepada Anda. Contohnya, saya akan pilih ringtone. Kemudian, Anda bisa pilih vibrasi di sini. Dan kemudian Anda bisa pilih vibrasi berdasarkan apa yang iPhone sudah memberi Anda. Atau Anda bisa menggunakan vibrasi kustom yang sudah kita buat sebelumnya. Atau mencoba pada nama vibrasi kustom. Setelah itu, Anda bisa kembali. Dan apabila Anda bisa mencoba di bawah kanan. Apabila Michael memberi Anda panggilan, Anda akan memberi vibrasi. Anda akan merasakan vibrasi berdasarkan vibrasi kustom yang Anda membuat sebelumnya. Sekarang apabila kontak atau teks Anda, iPhone Anda akan vibrasi dengan kustom yang Anda sudah mencoba sebelumnya. Anda juga bisa menguruskan vibrasi untuk sistem haptik. Tidaknya, tidak ada pilihan untuk menguruskan vibrasi untuk sistem haptik. Tidaknya, Anda bisa mencoba atau mencoba sistem haptik untuk menguruskan preferensi Anda. Untuk melakukan ini, Anda bisa menikmati langkah ini. Buka aplikasi setting di iPhone Anda. Kemudian di setting, Anda bisa mencoba sound dan haptik. Kemudian Anda bisa mencoba ke toggle haptik. Anda bisa menguruskan toggle haptik. Anda bisa menguruskan toggle haptik atau haptik. Berdasarkan preferensi Anda dan perlukan Anda. Dan tolong mengatakan, setting ini tidak akan menyebabkan vibrasi untuk vibrasi kustom, ringtone, atau teks tone. Dan di sana. Anda bisa mencoba. Dan terlihat di dalam perlukan vibrasi untuk vibrasi. Jika Anda menemukan video ini membantu, silahkan berikan thumbs up dan berbagi dengan teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe, untuk tips dan trik, dan juga tutorial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.